Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan update terkait dengan update terbaru dari game OJOL THE GAME ya. Nah, disini saya akan review kepada teman-teman ya. Nah, apa saja sih fitur-fitur terbaru yang diupdate oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi OJOL THE GAME ya, atau game OJOL THE GAME ini ya. Nah, jadinya disini pihak developer atau pihak pengembangnya ini sudah mengeluarkan fitur terbaru yang dimana nantinya itu kalian bisa cek di playstore ya. Disini kalian bisa lihat di update 31 Maret ya, jadinya disini sudah tanggal 2, yang dimana disini kalian bisa lihat versinya yaitu versi 2.6.0, yang dimana disini ada multiplayer online dan beberapa bug fix ya. Nah, namun sebelum kalian klik update, jika kalian tuh ingin kode rhythm, kalian tuh bisa simak video saya sebelum video ini. Disini saya sudah buatkan kode rhythm atau share kode rhythm, dan kalian tuh tinggal pantengin saja Instagram saya, jangan lupa kalian follow, karena di Instagram saya update terkait dengan kode rhythm terbaru ya, agar kalian tuh tidak selalu kehabisan kode rhythm yang terbaru OJOL THE GAME ini ya. Nah, jadinya disini kita klik saja update ya, terbeda dulu disini ya, oke kita update terbeda dulu. Nah, disini masih update ya, kita tinggal tunggu beberapa saat, oke, karena proses updateannya juga cepat ya disini ya, karena saya disini juga menggunakan koneksi internet yang lumayan kencang. Nah, disini ya, oke kita tunggu disini sudah 100% ya, oke. Nah, jadinya kita tunggu beberapa saat, disini sudah, nah disini kita klik saja mainkan ya, oke kita masuk ke game ya, oke. Nah, disini ya, oke disini kita tunggu beberapa saat, disini kita akan review update terbaru ya, itu mabar ya, kalian tuh bisa mabar. Nah, seperti yang kalian bisa lihat disini, disini kalian tuh sudah berhasil untuk mabar ya, bisa mabar ya. Nah, dimana caranya, kalian tuh bisa lihat di pojok kiri atas ya, oke. Nah, disini kalian tuh bisa mengunlock multiplier for today, you can ask coin or watch and add to unlock. Jadinya kalian tuh bisa membuka fitur multiplier untuk hari ini, dengan cara kalian tuh menggunakan coin atau kalian tuh bisa menonton iklan ya. Nah, jadinya jika teman-teman ingin mendapatkan banyak coin, kalian itu bisa simak video saya, yaitu disana yang share kode ridam ya. Kalian tuh bisa simak, oke disini kita klik saja satu angkut ya, disini ya. Nah, disini kalian tuh bisa lihat disini ya, banyak sekali server, yaitu ada 6 server yang dimana, server ini kalian tuh bisa gunakan untuk bergabung ke dalam gamenya ya, bersama teman kalian ya. Misalkan disini kalian tuh bisa ke server satu ya, nah disini, nah kalian tuh bisa membuat ya, room ya, misalkan disini roy, misalkannya rom roy. Oke, kita klik ini, atau join ke romnya ya, misalkan roy123s, seperti ini ya, oke. Nah, kemudian disini kalian itu nanti tinggal share saja ke teman kalian, yaitu nama room yang kalian sudah buat ya, seperti ini. Nah, nanti kalian itu bisa melihat teman-teman kalian yang masuk menggunakan nama room yang kalian sudah share tersebut ya. Atau disini kalian tuh bisa lihat disini ya, yaitu hashtag 0804 yang dimana disini saya sudah bergabung. Nah, nanti jika teman-teman kalian tuh sudah bergabung disini ya, nanti ada tulisannya disini ya, hash join ya. Kemudian nanti kalian tuh tinggal klik play ya, jika kalian tuh teman-teman kalian sudah bergabung ya. Jadinya ini adalah fitur terbaru yang dapat kalian itu gunakan ya, untuk mabar di dalam ojol the game ini ya. Jadinya pihak developer sudah mendengarkan dari kelukesah kalian yang kalian tuh ingin fitur mabarnya. Dan jangan lupa kalian masukkan kode ridamnya, yaitu UPV26Z ya. Oke, semoga review ini bermanfaat ke teman-teman. See you next time and bye.